Sebagai ibu kotanya Jawa Tengah, Semarang mempunyai daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan. Salah satu yang menarik wisatawan untuk datang ke Semarang adalah Lawang Sewu. Cagar budaya ini merupakan salah satu landmark kota Semarang. Dan di video kali ini kita akan mengeksplore nih apa aja yang ada di Lawang Sewu. Penasaran gak dalemnya gimana? Tonton videonya sampai selesai ya. Kita baru masuk dan tadi kita harus beli tiket dulu untuk dewasa tiketnya Rp20.000 untuk anak Rp10.000. Jadi langsung masuk aja. Mengunjungi Lawang Sewu merupakan pengalaman yang menyenangkan. Begitu memasuki Lawang Sewu, kamu langsung merasakan seakan berada di dalam lorong seribu pintu. Dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu sendiri berarti seribu pintu. Meski sebenarnya jumlah pintunya gak sebanyak itu, yakni hanya 928 pintu saja. Nama tersebut juga sebuah julukan supaya masyarakat lebih mudah menyebutkannya. Banyaknya pintu ini berfungsi sebagai sirkulasi udara yang masuk. Gedung ini awalnya dibangun sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta masa Hindia Belanda. Kini Lawang Sewu dikelola PT Kereta Api Indonesia dan difungsikan sebagai museum perkereta apian Indonesia. Di lantai pertama, pengunjung akan menjumpai beberapa ruangan berisi dokumentasi sejarah perkereta apian Indonesia dan sejarah gedung ini. Akan banyak koleksi-koleksi barang peninggalan zaman dahulu dari masa ke masa perkereta apian di Indonesia. Ada juga ruangan khusus untuk souvenir, kuliner UMKM dan ada juga sewa kostum buat foto nuansa Eropa, Jepang dan tradisional. Kali ini Mami dan Michelle pengen nyobain foto-foto dengan kostum Belanda nih. Tarifnya gak mahal hanya 100 ribu per orang. Nah, tadi di sini ternyata ada sewa kostum terus kita bisa foto. Kita bisa pilih kostum ala Belanda, ala Jepang atau ala Jawa. Ini Mami sama Michelle mau foto dan kita pilih yang kostum Belanda. Michelle lagi di Bandane jadi noni Belanda ya, Michelle. Saatnya sesi pemotretan. Di sini akan ada fotografer yang mengaturnya nih. Kita bisa foto di indoor maupun outdoor. Dan ini kita foto di indoor dulu ya dengan background ala Eropa. Kita udah selesai foto-fotonya nih. Asik juga ya, sekarang tinggal tunggu hasilnya. Mami mau ganti baju dulu. Seneng banget akhirnya setelah beberapa kali ke Semarang, kesampainya juga nih bisa mengunjungi Lawang Sewu ini. Logoknya Lawang Sewu ini salah satu destinasi wisata wajib yang harus dikunjungi kalau ke Semarang. Dan jangan khawatir karena Lawang Sewu ini udah gak semistis dulu ya. Sekian video kita hari ini tentang menjelajahi Lawang Sewu. Nantikan vlog part 2 kita di Semarang karena masih banyak keseruan kita di sini. Terima kasih ya yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax